Intro Oke guys, masih bersama saya di channel Cinectron terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit poncoran trailer Cinectron buku harian seorang istri episode nanti malam, edisi 21 April 2021. Dan bagi anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Kali ini, kebusukan Prasasti Sari akan terbongkar, karena kebohongan tidak akan menang. Begitulah kebohongan Prasasti Sari saat ini. Prasasti merasa sangat yakin, kalau hasil tes itu akan positif. Karena, dia sendiri yang telah memberikan sampel itu ke rumah sakit. Dan sampel itu adalah sampel rambut Pasha dan ciket-cikinya. Hal inilah yang membuat ia menyakini, kalau hasil tes itu pasti akan positif. Karena, Pasha itu adalah anak Ramadwana yang sebelumarnya. Prasasti lalu menyirimkan hasil tes DNA itu kepada Nek Ratu. Dan ternyata, Nek Ratu terkejut ketika membaca hasil tes itu. Ternyata, hasil tes itu negatif. Nek Ratu marah besar atas hasil tes ini. Ia lalu menelpon Prasasti Sari. Dan Nek Ratu langsung memarahi Prasasti karena telah menipu dirinya. Prasasti juga bingung. Bagaimana mungkin, hasil tes DNA itu bisa jadi negatif. Padahal, sampel yang diberikannya itu adalah sampel nilai Pasha, anak dari Ramadwana. Ternyata Tuhan berkehena klien ya guys. Tapi kita sendiri juga bingung. Kenapa hasil tes itu bisa negatif? Apakah ada orang yang menukar hasil tes DNA? Hingga hasilnya menjadi negatif. Atau ada kesalahan dari pihak rumah sakit. Tapi sepertinya, bila ada orang yang menukar sampel itu, orang itu adalah Farabwana. Karena hanya dialah yang tidak menginginkan anak Prasasti Sari masuk ke keluarga Buwana. Saksikan pelengkapan ceritanya malam ini di sinetron buku harian seorang istri setiap hariannya di IGTV. Dan saya akan ambil terus infonya di sini. Terima kasih. Sampai jumpa.